Intro Wabah virus corona atau covid-19 yang dianggap telah menghantam sektor perekonomian ternyata memiliki pengaruh berbeda kepada para pengusaha yang bergerak di bidang kesehatan Banyak dari perusahaan yang mereka jalankan menggerak keuntungan yang luar biasa di tengah lesunya perekonomian dunia akibat covid-19 Bahkan, sejak Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret lalu keuntungan yang diperoleh oleh para pengusaha tersebut meningkat secara drastis secara bertahap Berikut ini akan dibahas tentang daftar pengusaha dunia yang tambah kaya raya karena adanya wabah virus corona Sebelum itu, jangan lupa subscribe agar tidak keringgalan video menarik berikutnya Pengusaha alisiting yang kaya raya berkat penjualan alat kesehatan Pengusaha alat kesehatan atau alat kesehatan yang berasal dari Tiangko ikut perasakan keuntungan di tengah wabah corona Perusahaan Mindre Medical International yang berbasis di Shenzhen yang dirintisnya sejak 1991 kini telah menjadi produsen peralatan medis terbesar di Tiangko Saat covid-19 muncul pertama kali di Wuhan perusahaan yang aktif pemerangi pandemi tersebut dengan melipatkan-gandakan kapasitas produksi ventilator di pabrik Shenzhen menjadi 3.000 buah dalam sebulan Berkat kenaikan tersebut, kekayaannya bertambah sebesar 1% menjadi US 12,6 miliar dolar atau sekitar 190 triliun rupiah Gustavo Denegri luncurkan alat tes swab yang dibutuhkan masyarakat Sosok Gustavo Denegri sedari awal memang memiliki latar belakang sebagai ahli kimia profesional lewat perusahaan bioteknologi Italia, Diasorin, yang dibeli oleh didinya pada tahun 2000 silam menjadikan Denegri sebagai miliarder berkat alat tes, diaknotis berbasis swab, dan alat tes darah, antibody untuk covid-19 Bahkan, tes antibody hasil penerian terbarunya yang diluncurkan pada bulan April kini tengah didistribusikan ke beberapa pemerintah daerah di Italia Selain Denegri Bisa tersebut, Diasorin memiliki cabang di Amerika Serikat dan Jerman Berkat bisnisnya, kekayaan Denegri pun naik sebesar 32% menjadi US 4,5 miliar dolar atau sekitar 67 triliun rupiah Konglomerat Medis Alain Merux yang semakin kaya raya Konglomerat Medis Alain Merux diuntungkan berkat perusahaan Bio Merux sebagai cabang pengujian diaknotis dari Institut Merux Sebuah perusahaan medis ternama yang didirikan oleh kakek Merux Marshall di tahun 1897 Berdiri pada 1963, Bio Merux memproduksi alat pengujian diaknotis COVID-19 yang dirilis pada akhir Maret Kit pengujian Bio Merux tergolong berbeda dari alat uji kebanyakan karena mampu memotong waktu pengujian untuk virus menjadi 45 menit Jelas hal ini menjadi terobosan penting yang sangat dibutuhkan untuk melawan COVID-19 Bio Merux yang kini dijalankan oleh putranya Alexander Meraih total pendapatan bersih yang naik 25% menjadi USD 7,6 miliar atau sebesar 114 triliun rupiah selama pandemi Investasi menguntungkan dua pengusaha kembar di perusahaan pembuat obat Dua pengusaha kembar Thomas Strungman dan Andres Strungman berhasil meraih keuntungan yang signifikan selama masa pandemi corona berlangsung Sebelumnya kekayaan mereka dimulai saat menjual perusahaan pembuat obat generik Hexal Genovartis dengan harga sekitar 7 miliar USD pada tahun 2005 Dari sana, keduanya kemudian berinvestasi di sebuah perusahaan bernama BioNTech yang bekerjasama dengan Fever PFE dan Fosun Pharmaceutical Dengan membuat vaksin untuk Ovid-19, percobaan pertama dilakukan pada seorang pasien di Jerman pada 23 April lalu Dari sini, kedua memalami kenaikan jumlah kekayaan sebesar 11% Dengan total 6,9 miliar USD atau sekitar 103 triliun rupiah Maja Oeri yang diuntungkan dari perusahaan farmasi warisan keluarga Sebagai keturunan dari Frishovan La Rohe, pendiri raksasa farmasi yang berbasis di Swiss Rohe Maja Oeri juga mengurung-urungan yang signifikan dari bisnis turun-turun keluarga tersebut Pada 19 Maret, Rohe sedang memulai uji klinis fase ketiga dari obat radio sedi Tokilo Zumab untuk pasien COVID-19 di Amerika Syarikat Perusahaan tersebut juga mengembangkan tes serologi baru yang mendeteksi antibody pada orang yang sudah memiliki penyakit dan berencana diluncurkan di AS hingga Eropa pada awal Mei Berkat bisnis dari Rohe, kekayaan Oeri naik sebesar 10% menjadi US 3,2 miliar dolar atau sekitar 48 triliun rupiah Pendiri aplikasi Zoom RQ-1 Di luar bidang kesehatan, pendiri aplikasi Zoom RQ-1 yang berasal dari Tiongkok juga mengalami kenaikan jumlah kekayaan di tengah wabah corona Bilanser dari Business Insider Singapur Pada 1 April 2020, ia telah menghasilkan hampir USD 4 miliar atau sekitar 60 triliun rupiah dalam 3 bulan dari lonjakan pemakaian Zoom untuk berkomunikasi imbas kebijakan stay at home atau di rumah saja yang diberlakukan oleh pemerintah Itulah tadi daftar para pengusaha dunia yang tambah kaya raya karena adanya wabah virus corona Semoga video kali ini bermanfaat Bagi kalian semua, jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video-video menarik berikutnya Sampai jumpa di video-video menarik berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya